Di! Malam om! Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om! Di sisi lain pemirsa, Polres Jumur mengadakan Jumat Curhat bersama puluhan pelaku seni jaranan lintas selatan di Sanggar Putra Tanjung, Desa Balunglor. Dalam kegiatan tersebut, banyak pelaku seni menyampaikan keberatan atas himbawan kepada perkumpulan jaranan untuk tidak melakukan pertunjukan di malam hari. Seperti itu, sehingga masih buta terkait teori-teori. Kegiatan Jumat Curhat ini dilakukan oleh Polres Jumur bersama puluhan pelaku seni jaranan lintas Jumur Selatan di Sanggar Putra Tanjung, Desa Balunglor, Kejumatan Balung. Dalam kegiatan tersebut, banyak pelaku seni jaranan dari Kejumatan Tempurjo, Jenggawah, Ambulu, Uluhan, Puger, dan Balung menyampaikan keberatan atas adanya larangan menampilkan kesenian jaranan di malam hari. Beberapa tokoh masyarakat juga mengeluhkan banyaknya peredaran okerbaya dan miras yang bisa merusak generasi bangsa. Selain itu, mereka juga mempertanyakan adanya fenomena pertunjukan goyang parkoi, yaitu joget erotis yang umumnya dilakukan rumah cawanita berpakaian seksi sehingga menimbulkan syahwat lawan junius. Padahal goyang parkoi tersebut sudah difatwakan haram oleh MUI Jumur. Pihak kepolisian mengaku sudah menampung setiap aspirasi dari masyarakat untuk kemudian dievaluasi. Baik, kita menampung seluruh masyarakat yang tergantung dalam pelaku seni, dalam kesenian galung, dan seluruh pemilik ataupun pelaku keseni yang ada di Jember Selatan. Masukkan dari rekan-rekanan pelaku seni diantaranya, kita harus selalu bersinergi melakukan komunikasi yang inteng dalam rangka mustahilkan budaya yang ada di Jember Selatan ataupun di seratus ruang yang ada di Jember Selatan juga. Semua curhatan dari rekan-rekanan pelaku seni sudah bisa tampung, dan tentunya akan kami evaluasi dan tentunya akan kami berikan solusinya kepada rekan-rekan pelaku seni. Dewan kesenian balung menyampaikan apresiasi terhadap Polres Jember yang menggelar Jumat curhat sehingga bisa membantu upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ada beberapa hal yang kami curhatkan kepada Bapak Kapolres Jember terkait dengan larangan untuk membuat pertunjukan di malam hari, khususnya di jaranan. Karena pada dasarnya para pelaku seni jaranan itu sekarang ini kebanyakan mereka masih pelajar. Jika diharuskan main siang hari, maka mereka akan mengorbankan sekolahnya. Kami mohon kepada Bapak Kapolres Jember, se-yogianya, mohon bersedia menjadi pembina kami selaku pelaku seni jaranan maupun reok yang ada di Jember Selatan. Apabila Bapak Kapolres Jember bersedia menjadi pembina kami, maka martabat kesenian atau martabat kelompok kesenian jaranan maupun reok akan lebih baik dari yang sebelumnya. Dari Balung, Tim Liputan Jumper, Satu TV, melaporkan. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.